Guys, hari ini kita ada Toyota Avanza tipe G G1300 Karena kebetulan udah banyak yang request Dan sorry, ini agak berisik karena lagi hujan Tadi nggak prepare bawa mic, jadinya Ya beginilah, jadi sorry agak teriak-teriak Ya, begitulah Sama juga lagi musim hujan Yaudah, yuk langsung kita lihat mobilnya aja Nah, untuk Avanza tipe G ini Ini dia tuh speknya biasa aja Cuma lebih level up lah dibanding tipe E Karena kalau bisa kita lihat disini Dia sudah dapat fog lamp Dan juga grillnya ada chrome di bawah Di atasnya juga ada Cuma dia ini ya, sayangnya dia nggak pakai grillnya kayak di Veloz Karena dia kan bergaris tuh Jadinya tuh ini ada evaporator AC Sama ada radiator tuh keliatan jelas banget Kayak kesannya jadi kayak kopong gitu Andai kan dia kayak grill bermotif kayak di Veloz Pasti lebih bagus Disini juga ada fog lamp Dan disini kita Lampunya ini ya Belum pakai proyektor kayak di Veloz yang 1500cc Cuma ya begitu Dan sama kuncinya juga kayak gini Sama semuanya Semua Avanza Semua Xenia Agia Aila Caliasigrat Kayak gini semua Dan untuk pelok Dia pakai peloknya 14 inci Ukurannya juga sama kayak sebelum facelift 185-70 R14 Pakai ban Brisson Ecopia Dan juga remnya pasti ya Udah pada tau Depan cakram, belakang tromol Cuma bagusnya sekarang sudah ABS di semua tipe Semenjak facelift Dan juga Disini dia belum ada Van dispion ya Kayaknya Di GE yang pernah gue liat tuh ada Mungkin ditambahan Atau mungkin Ini special order kali ya Cuma Ya gue gak tau persis Nah Untuk interior juga Sebetulnya gak jauh beda ya Sama Avanza yang biasa Sama Avanza-Avanza lain Gak terlalu beda Dan juga Kalau misalnya kita kontak on Dia lampunya juga Masih Ini Putih Tuh Jadi lebih bagus daripada Avanza yang Sebelum Pasif Yang kuning gitu Dan disini juga bisa kita liat Dia sudah ada MID Disini ada Odometer Trip A, Trip B Average fuel consumption Range Jarak yang bisa ditempuh Dan echo indikator Dan juga disini ada tuas lampu Sudah one touch Strip turn signal juga Untuk head lamp Spock lamp High beam Ya pasti Dan juga disini ada Wiper Ini juga disini Untuk Wiper belakang Yang sudah intermittent juga Dan untuk AC Sayangnya masih belum berubah Disini masih Knop-knop yang Fast speed Temperatur Sama Ventilasi luar dalam aja Jadi belum ada Arah Ventilasi Jadi belum bisa ke Belum bisa ke Kaki Atau ke Defogger depan Kayak di Kepunyaan Avanza versi Afrika Selatan Bahkan yang di Afrika Selatan Saking canggihnya Dia punya stability control Dengan traction control Kita cuma Belum ada Ya emang pepatah Bilang itu Rumput tetangga lebih hijau Daripada rumput sendiri Dan juga untuk Head unit Disini ada Head unit double din Dia warnanya Ini ya Sayangnya warnanya hitam Gak silver Kayak bezel Di sekitarnya Jadi keliatannya kayak Head unit Aftermarket gitu Ini juga ini agak Gambarnya agak mantul Karena ini ada Plastik Plastik ini ya Plastik Biar gak gampang kotor Disini untuk Knop volume Dan suaranya juga Lebih baik Daripada Avanza yang sebelum Facelift Jadi udah Mendingan Dan juga disini Untuk preset radio Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 5, 6 Dan juga Dia belum ada Twitter Belum ada Twitter Kayak di Veloz Jadi disini Cuma ada Itu an aja ya Cuma ada 4 speaker Dan disini Untungnya Dia udah ada Bluetooth Sudah Bluetooth Dan dia bisa Ini ya Angka tutup Telepon dari sini Dan bisa nyetel musik juga Disini juga ada Port outs Dan USB Disini untuk Sick track Dan disini untuk Tuning Tuning dan Setting suara Bisa setting radio Bluetooth Dan juga dia full pixel Gerakannya tuh mulus ya Ini bisa ngatur bass Ngatur treble Segala macem Dan juga dia ada Sound effect Setback Ini untuk settingan radio Settingan bluetooth Bluetooth Settingan clock Bisa ngatur jam juga Ya mungkin segitu aja Ini udahlah Untuk radio Udah begitu aja Disini juga ada Indikator passenger seatbelt Hazard rate Jadi tinggal separuh doang Sekarang Kalau di Dihatsu Dia full Dan steernya juga Belum di Jahit kulit Kayak di Veloz Dan juga belum ada audio steering switch control Pengaturan juga Ya Semua udah tau Cuma tilt aja Belum teleskopik Dan ini yang manual Jadi ini spek Keluarga Indonesia banget MPV Toyota Manual Mesin menengah Tipenya juga penengah Itu bener-bener Spek Indonesia banget Lovebox juga masih sama Ada airbag disini Disini ada ventilasi Dan disini Khasnya Mobil-mobil Astra Daihatsu Toyota Ada Upper air fan Yang katanya sih Bisa Mendinginin Udara belakang Di kabin Belakang ya Dan disini Sayangnya Kata spionnya juga Belum ada Dimmer Ya bisa Pecopotan dari Rush aja Sunvisor Polosan Belum ada cermin Cuma dari sebelah kiri doang Dan disini Untuk lampu kabinnya Dan kalau gak salah Yang Di beberapa tipe Itu dia ada Lampu bacanya Jadi ini kan Lampu kabin nih Tapi kalau yang Di beberapa tipe Pernah lihat Itu ada yang Lampu kabin Yang individual Lampu baca Individual Disini ada Grab handle Ada seatbelt Dan juga Seperti yang kita tahu Yang Facelift Dia ada Seatbelt Tiga titik Untuk semua penumpang Dan juga Di tengah sini Ada Headrest Dan juga Jok tengah Dia ada Ini ya Apa namanya Exofex Seat Disini juga Tadi ada Ford USB Sorry Lighter Atau power outlet Disini ada Parking brake Disini ada Tempat penyimpanan Yang itu Disini ada Console box Kok goyang Dan di bawah sini Dia ada Power mirror Tapi belum Retractable Dan juga disini Untuk indikator Alarm Belum ada Defogger Di tipe Veloz 1500 cc Dan juga Disini Dia ada Power window Dan Sama ya Autonya Cuma untuk Pengemudi Dan dia juga Sudah ada Anti jam Protector Handle juga Masih Warna item Polos Belum Chrome Disini ada Panel warna Coklat ya Panel fabric Dan sini panelnya Warna silver Tapi gak bergaris Kayak yang Di sebelum Facelift Disini ada Tempat penyimpanan Kecil Dan juga Disini ada Pembuka Kapusin Disini tadi ada Speaker Speaker cuma 4 ya Bukan 6 Disini ada 3 cup holder Dan sama di Pintu sebelah kiri juga Yuk Dan juga Disini antenanya Masih yang Model tarik Ini ya Belum Short pull Atau Subfin Kayak di rush Itu tuh Yuk kita buka Kapusin Ya untuk mesin Dia sama sih Masih Gak ada perbedaan Jadi 1300 cc 4 silinder Natural respirator Terima kasih Kodenya 1NRVE Tenaganya sekitar 96 PS Torsinya Sekitar 120an Newton meter Kalau gak salah ya Dan juga Tadi Tenaganya disalurin Ke transmisi 4 speed Automatic Atau 5 speed manual Ke roda belakang Khasnya Avanza ya Penggerak belakang Tapi sekarang Ada walling Disini juga Ada Coot insulation Tapi belum ada Lip karet Buat Mencegah kotoran Masuk ke ruang Masuk Untuk sekilas Kayaknya Perbedaan cuma dikit Ya Cuma ada Emblem 2 VVTi Disini ada Side body molding Disini tankinya Ada 45 liter Disini juga Stop lamp Khasnya Avanza yang Baru Dan juga Disini ada reflektor Dan garnish chrome Kalau yang di Veloz 1300 Atau 1500 Dia Ini ya Black chrome Jadi Hitam Tapi kayak Mengkilat gitu Ada wiper belakang Tapi belum defogger Kayak di Veloz Dan ada spoiler Dengan Hymond stop lamp Dan Kebetulan Disini Ini ya Stop lampnya Di bawaan Toyota Kalau bawaan Daihatsu Dia Stop lampnya Lebih panjang Dan Mikanya Bening Kalau ini kan Mikanya Merah Dan juga Disini Kayaknya Dapat Garnish Baru Bumper Guard Namanya Tapi Ini yang Vexy 2017 Kayaknya Lebih Sempit Lebih Tipis Daripada Yang lama Dan juga Ada sensor Parkir Dua titik Di bawah Ada reflektor Dan Ini yang Tipe G Ya Sebetulnya Tidak terlalu Banyak Perbedaannya Untuk Avanza Ini Karena Dia Sangking Banyak Tipe Tapi Cuma Perbedaan Pernah Pernik Jadi Tidak Perlu Disebutin Ruang Tengah Dan Ruang Belakang Kayaknya Tidak Perlu Disebutin Ya Mungkin Segitu Aja Dari Review Avanza Kali Ini Mohon Maaf Bila Salah Kata Kata Atau Penyampaian Review Dan Juga Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Subscribe Dan Share Dan Untuk Informasi Lebih Lanjut Tentang Avanza Ini Atau Produk Toyota Lain Bisa Lihat Di Link Di Bawah Dan Juga Bagi Kalian Yang Ingin Nyari Berita Automotis Baru Bisa Lihat Di www.autoplusid.com Oke Terima kasih Selama Menonton Dan Sampai Jumpa Di Review Selanjutnya Bye